Kreativitas merupakan kemampuan yang sangat penting dan berharga. Semakin kreatif cara orang dalam berpikir, maka semakin banyak hal yang dapat ia hasilkan. Semakin kreatif yang bersangkutan dalam pertindak, maka semakin produktif kehidupan yang ia jalani. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan kreativitas kita? Dengan melihat tiga akibat dari iman yang membuahkan kreativitas, kita akan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk hidup secara kreatif. Sehingga kita dapat hidup secara produktif dan penuh pengharapan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 5 dan 6 Maret, karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811-896-876. Di bulan Februari ini, ibadah kita masih membahas tema Affirm Foundation atau Dasar Yang Teguh. Dan di minggu ini kita membahas topik iman yang kreatif. Melaluinya, kita belajar tentang bagaimana memiliki iman yang membuahkan kreativitas, sehingga rintangan dan kesukaran tidak akan membuat kita menyerah. Namun sebaliknya akan memperkokoh iman kita hingga pertolongan Tuhan menjadi nyata. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! 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 Sudah menyajikan kemuliaan matamu Oh sana Oh sana Layak dipuji di sembah Kau lah yang berkata Juru sarang dan sembahnya Raja atas nama Raja Namamu besar kemuliaan Namamu besar Namamu besar Layak dipuji di sembah Juru sarang dan sembah Juru sarang dan sembah Oh sana Oh sana Namamu besar Namamu besar Namamu besar Juru sarang dan sembah Juru sarang dan sembah Masyarakat Dan tentunya Juru sarang dan sembah Juru sarang dan sembah Dan mementang âm dasis Josephine terluka maka ia cukup mengambil plaster yang sudah ditempel dengan deretan bantalan-bantalan kecil dari kain kasa tadi. Mengguntingnya sepotong lalu melepas kain keras yang menjadi penutupnya dan menempelkan sendiri plaster tadi pada jari atau bagian tubuhnya yang terluka. Sangat praktis dan Josephine dapat mengerjakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mendengar penemuan yang saat orisinil dari Aldixon ini James Wood Johnson pendiri dan pendilik perusahaan Johnson & Johnson akhirnya merasa tertarik. Atas izin Aldixon maka pada tahun 1920 Johnson & Johnson mulai memproduksi plaster tersebut secara manual dan memberi nama produk itu Band-Aid. Setelah memperoleh sambutan yang baik dari masyarakat maka pada tahun 1924 Johnson & Johnson merancang mesin yang dapat memproduksi Band-Aid seramassal dan memasarkannya secara lebih luas. Seiring dengan semakin populernya produk plaster temuannya ini maka Aldixon akhirnya dipromosikan menjadi Vice President atau Wakil Direktur Utama dari Johnson & Johnson. Posisi yang sangat penting tersebut ia sandang sampai dirinya pensiun di tahun 1957. Sekarang setiap tahun Johnson & Johnson memproduksi tidak kurang dari 4 miliar lembar. Plaster Band-Aid. Entah berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut karena hasil kreativitas dari Aldixon tadi. Kreativitas yang tidak terlepas dari rasa cintanya kepada istrinya Josephine. Keuntungan yang tentunya juga berimbas pada keadaan ekonomi Aldixon. Kisah kehidupan dari Aldixon ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dan berharganya kreativitas dalam diri seseorang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah yang dapat memicu kreativitas manusia. Salah satunya adalah cinta. Lihatlah apa yang terjadi ketika seorang jatuh cinta. Tidak jarang secara mendadak ia berubah menjadi seorang penyair yang gemar menggubah puisi tentang cinta. Padahal tadinya ia adalah seorang yang pendiam. Hidup secara rutin dan tanpa warna. Namun begitu jatuh cinta maka yang bersangkutan berubah menjadi seorang yang suka tertawa sendiri. Bersenandung, menyanyi-nyanyi kecil dan menulis puisi sehingga hidupnya menjadi penuh dengan warna. Itulah dampak dari cinta terhadap kreativitas. Bukankah hal itu yang terjadi pada Aldixon? Ia menemukan ide untuk membuat plaster dengan bantalan kain kasa kecil yang kemudian masih produk dengan merek Band-Aid tadi. Karena cintanya kepada Josephine, istrinya yang jarinya sering terluka. Sebaliknya dari mengkritik istrinya sebagai pribadi yang kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan di dapur. Justru dengan kreatif, Aldixon menciptakan plaster berkain kasa yang kemudian digunakan di seluruh dunia hingga di masa kini. Selain cinta, hal lain yang dapat memicu kreativitas adalah iman. Iman dapat memantik api kreativitas dalam diri manusia. Oleh sebab itu, orang yang penuh dengan iman akan hidup secara produktif. Tidak mudah menyerah keberlurin tangan. Dan dengan kikis serta kreatif, ia akan berjuang untuk mencapai apa yang ia harapkan. Hal ini dapat kita lihat dalam diri empat orang yang membahas seseorang yang lumpuh kepada Yesus untuk memperoleh pertolongannya. Yaitu seperti yang dicatat di Lamarkus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Upaya yang mereka lakukan karena iman mereka kepada Yesus. Iman yang memicu kreativitas keempat orang tadi. Dalam upayanya untuk memucutkan harapan mereka. Yaitu kesembuhan bagi orang lumpuh yang sedang mereka usung. Untuk mempelajari kaitan antara iman dan kreativitas keempat orang tersebut. Mari kita membaca Markos pasal 2 ayat 1 sampai 5. Markos pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkurumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Disini tulis bahwa Yesus tiba kembali ke Kapernaum dan masuk ke dalam sebuah rumah. Berita tentang kedatangannya ini tersiar kemana-mana. Dan akibatnya banyak orang yang datang berkurumun untuk melihat Yesus dan mendengarkan apa yang ia ajarkan. Sedemikian banyaknya jumlah mereka yang datang sampai tidak ada lagi tempat yang kosong di rumah itu. Mereka berjejal sampai di muka pintu rumah. Sementara itu datanglah empat orang yang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka bermaksud untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Karena rumah itu telah dijejali oleh orang banyak sehingga mereka tidak dapat masuk melalui pintunya. Maka keempat orang tadi membongkar atap rumah dan menurunkan tilam tempat si orang lumpuh itu terbaring ke hadapan Yesus. Itulah kreativitas. Secara kreatif mereka mencari solusi agar orang yang mereka usung dapat bertemu dengan Yesus. Selanjutnya di ayat 5 ditulis seperti demikian. Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Menarik sekali. Di sini disebut bahwa Tuhan Yesus melihat iman keempat orang tadi. Padahal di ayat-ayat sebelumnya yang dikemukakan adalah upaya dan kreativitas mereka untuk menghadapkan si orang lumpuh itu kepada Yesus. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya terdapat kaitan yang erat antara iman dengan kreativitas. Orang yang penuh iman akan berjuang dengan kreatif. Atau dapat dikatakan bahwa kreativitas merupakan salah satu buah dari iman. Memahami kaitan antara iman dan kreativitas ini adalah penting. Sebab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ditulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, sebagaimana kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh kekuatan dari dasar atau fondasinya. Demikian pula, apakah hidup ini akan kita jalani dalam keputus asaan atau sebaliknya dengan penuh pengharapan. Akan sangat ditentukan oleh kekokohan dari iman kita. Kekokohan yang dapat kita lihat melibuah atau dampak dari iman tersebut. Di antaranya, seperti yang telah kita lihat tadi, yaitu kreativitas. Berbagai buah atau dampak dari iman itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Yaitu dengan melihat apa yang Yesus ajarkan tentang hal tersebut. Pada minggu yang pertama kita melihat bahwa Yesus mengaitkan iman dengan kerendahan hati. Di minggu yang kedua kita belajar bahwa Yesus menilai iman berdasarkan penghargaan orang terhadap otoritas Tuhan. Selanjutnya, di minggu yang ketiga kita melihat bahwasannya iman yang teguh akan membuahkan sikap yang gigih. Hari ini kita melihat bahwa iman yang kokoh akan membuahkan kreativitas. Yaitu seperti yang ada pada diri keempat orang yang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus tadi. Iman yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Sehingga di ayat 5 dicadat bahwa dengan melihat iman keempat orang tersebut, Maka Yesus berkata kepada si orang lumpuh yang mereka usung, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Selanjutnya, yaitu di ayat 11-12, Yesus pun menyembuhkan orang tersebut dari kelumpuhannya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Yesus terhadap iman dari keempat orang tadi, dan tindakan mereka dalam membawa si orang lumpuh kepada Yesus, Maka kita dapat menyimpulkan, Bahasanya iman yang membuahkan kreativitas akan mengakibatkan tiga hal. Yaitu yang pertama, Mengakibatkan orang tidak akan menyerah kepada rintangan. Patut diingat, Bahwa memang hidup ini tidak akan terlepas dari berbagai rintangan. Hal ini merupakan suatu realitas kehidupan yang suka ataupun tidak suka harus kita hadapi. Realitas yang membuat Dr. Scott Peck, Seorang pesikiater yang terkenal, Dan yang namanya beberapa kali pernah saya sebut dalam kotbah saya, Mengawali bukunya yang sangat laris, Yaitu yang berjudul The Road Was Traveled, Dengan kalimat, Life is difficult. Hidup ini adalah sukar. Kesukaran dalam kehidupan yang menghadang tersebut, Tidak jarang membuat orang berputus asa, Dan menyerah kepada keadaan. Mereka berpikir, Aku sudah berupaya dengan pelbagai cara, Tetapi tetap saja kesukaran merintangi diriku. Lalu, Sampai kapan aku harus terus berupaya? Jangan-jangan, Memang sudah nasibku untuk hidup seperti ini. Alhasil, Sebaliknya dia terus berjuang, Yang bersangkutan mengangkat bendera putih, Dan menyerahkanlah keberrintangan yang menghadang tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan iman. Yang bersangkutan tidak akan menyerah keberrintangan. Sebaliknya dengan kreatif, Ia akan mencari jalan keluar untuk mengatasi rintangan tersebut. Bukannya hidup dalam keputus asaan dan bersikap apatis, Dengan gigih, Ia akan mengembangkan kreatifitasnya, Demi menaklukkan rintangan yang menghadang. Hal inilah yang dapat kita lihat dalam diri keempat orang tadi. Sebagaimana yang telah kita baca. Ketika mereka tiba di rumah tempat Yesus yang berada, Mereka tidak dapat masuk dan memasih orang lumpuh tadi kepada Tuhan Yesus. Di ayat 4 dijelaskan alasannya, Yaitu karena orang banyak yang berkerumun dan memenuhi rumah tersebut. Sedemikian banyaknya. Sehingga di ayat 2 ditulis, Bahwa mereka berjejal sampai di muka pintu rumah itu. Berarti, Upaya mereka untuk mempertemukan orang yang lumpuh tadi dengan Yesus, Mengalami kendala. Memang, Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Adakalanya orang harus menghadapi berbagai kesukaran, Ataupun rintangan. Hal seperti itu, Setiap kali dialami oleh orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, Melalui ibadah kepadanya. Mulai dari sulitnya untuk memperoleh IMP atau izin, Mendirikan bangunan gedung gereja. Sampai kepada pandemi seperti yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Semua itu dapat menjadi perintang bagi orang, Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Belum lagi perintang, Yaitu ketika kita akan pergi beribadah di gereja, Secara mendadak, Mertua kita datang berkunjung, Atau hujan turun dengan lebat di luar yang diperkirakan. Apakah yang seolah lakukan ketika menghadapi rintangan-rintangan seperti itu? Orang yang beriman akan mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu, Secara kreatif, Ia akan mencari jalan keluar kuna mengatasi rintangan dalam beribadah, Atau berjumpa dengan Tuhan yang ia hadapi. Di antaranya, Yaitu seperti misalnya, Mengikuti ibadah secara online. Sebagaimana yang tentu seolah pahami, Ibadah secara online merupakan alternatif untuk mengatasi rintangan dalam beribadah, Di masa pandemi seperti sekarang ini. Itu hanya sebagai salah satu contoh. Singkat kata, Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Maka kita tidak akan menyerah kepada rintangan. Tetapi akan berpikir secara kreatif untuk mencari jalan keluar kuna mengatasi rintangan yang menghadang. Itulah yang dilakukan oleh keempat orang tadi. Mereka tidak menyerah terap rintangan yang menghalangi mereka untuk membawa orang yang lumpuh yang mereka usung kepada Yesus. Iman dalam diri mereka, Yaitu bahwa Yesus pasti sanggup menolong orang lumpuh tersebut, Membuat mereka tidak berputus asa ketika menghadapi kesugaran. Secara kreatif, Mereka mencari solusi, Agar dapat membawa si orang lumpuh tadi untuk bertemu dengan Yesus. Jalan keluar tersebut adalah, Dengan membongkar atap rumah tempat Yesus saat itu sedang berada. Pertanyaan saya, Apakah harapan saudara untuk tahun ini? Apakah pengharapan saudara tersebut menghadapi rintangan? Apa sikap saudara terhadap rintangan-rintangan tersebut? Orang yang penuh dengan iman, Tidak akan menyerah kepada rintangan. Sebaliknya dari bersikap putus asa dan apatis, Dengan kreatif, Ia akan mencari jalan keluar, Agar harapan yang ada dalam dirinya, Menjadi kenyataan. Selanjutnya, Yang kedua, Iman yang membuahkan kreativitas, Akan mengakibatkan orang berpikir di luar kotak kemapanan, Atau bertindak out of the box. Saya ulang, Iman yang membuahkan kreativitas, Akan mengakibatkan orang berpikir di luar kotak kemapanan, Atau bertindak out of the box. Kesukaran yang mereka hadapi, Justru akan memicu yang bersangkutan untuk berpikir, Guna mencari jalan keluar, Yang bahkan bila perlu, Akan merupakan jalan keluar yang di luar kebiasaan. Bukankah hal itu merupakan wujud dari kreativitas, Yaitu berpikir di luar kotak kemapanan? Berarti bagi orang tersebut, Kesukaran tidak akan memadamkan semangat juang yang ada dalam dirinya, Tetapi justru mendorongi bersangkutan, Untuk berpikir dengan keras, Guna mencari jalan keluar. Alkisah, Kreativitas dalam mencari jalan keluar seperti itulah yang ada pada diri seorang pemuda, Yang dihukum penjara, Karena merampok sebuah bank. Suatu hari ayahnya, Yang adalah seorang petani yang sudah berusia lanjut, Menulis surat kepada yang bersangkutan. Tahun ini, Aku tidak dapat menanam kentang seperti biasanya, Karena aku tidak mampu lagi untuk menggali lubang di ladang, Kuna menanam bibit kentang di sana. Kalau saja engkau bersama dengan diriku seperti di waktu-waktu yang lampau, Tentu engkau dapat menolong aku. Membaca surat dari sang ayah, Pemuda tadi segera membalasnya dengan menulis, Ayah, Jangan menggali lubang di ladang kita, Sebab di ladang itulah, Aku memendam dan menyembunyikan uang hasil perampokan yang kulakukan. Ketika petugas yang menyensor surat-menyurat dalam penjara, Membaca surat dari si pemuda tadi, Segera ia melapor kepada atasannya. Keesokan harinya, Belasan orang polisi datang ke ladang ayahnya, Dan menggali lubang di sana-sini, Untuk mencari uang yang disebut oleh si pemuda dalam suratnya tadi. Namun mereka tidak menemukannya. Kembali sang ayah menulis surat kepada anaknya, Dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Si pemuda itu membalasnya dan menulis, Ayah, Sekarang engkau dapat menanam kentang seperti yang engkau inginkan. Membuat para polisi dengan sukarela menggali lubang di ladang kita, Itulah hal yang terbaik yang dapat kulakukan bagi dirimu dari dalam penjara ini. Itulah kreativitas. Walaupun tentu kisah tadi hanya sekadar anekdot, Namun di dalamnya kita dapat melihat prinsip, Bahwa seorang yang kreatif, Akan mampu berpikir di luar kotak kemapanan. Secara kreatif, Si pemuda tadi mencari jalan untuk menolong ayahnya, Agar dapat menanam bibit kentang di ladang mereka. Apabila seorang kriminal seperti si pemuda tadi, Dapat berpikir secara kreatif, Terlebih lagi orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, Seharusnya orang tersebut akan mampu berpikir dengan lebih kreatif, Dan tidak akan membiarkan dirinya dibatasi oleh keadaan, Ataupun kemapanan. Hal ini dapat kita lihat dalam diri keempat orang, Yang mengusung seorang yang lumpuh tadi. Rintangan yang mereka hadapi dalam bentuk berjejalnya banyak orang di muka pintu rumah, Justru memacu mereka untuk berpikir secara kreatif. Apabila lazimnya orang masuk ke dalam rumah melalui pintu, Maka mereka bertindak secara out of the box, Atau di luar kemapanan. Yaitu, Dengan memasih orang lumpuh yang mereka usung, Untuk masuk ke dalam rumah melalui atap. Di ayat 4 ditulis, Sesudah memongkar atap, Selanjutnya lewat atap yang telah terbuka itu, Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring, Kehadapan Yesus. Berarti, Bagi orang yang penuh dengan iman, Kesukaran tidak akan menghentikan langkah mereka untuk mencapai pengharapan. Justru sebaliknya, Kesukaran akan mendorong mereka untuk berpikir semakin kreatif, Dan bertindak di luar kemapanan. Alhasil, Harapan mereka pun dapat menjadi kenyataan. Sekarang yang ketiga, Iman yang membuahkan kreatifitas, Akan mengakibatkan orang berani mengambil risiko, Demi mencapai harapan. Saya ulang, Berani mengambil risiko, Demi mencapai harapan. Dalam hal ini perlu dibedakan, Antara berani mengambil risiko oleh sebab iman, Dengan tindakan yang bersifat nekat. Secara semitas, Keduanya nampak mirip. Walaupun sesungguhnya, Terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Orang yang bertindak seran nekat, Akan berani mengambil risiko tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk, Dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tata nilai dalam Alkitab. Contoh, Pelajar yang berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian, Tanpa belajar terlebih dulu. Tindakan tersebut jelas, Bukan merupakan langkah iman, Dan bertentangan dengan tata nilai yang diajarkan dalam Alkitab. Sebab Alkitab mengejar kita untuk hidup secara bertanggungjawab, Termasuk bersikap rajin dalam melaksanakan kewajiban kita. Sedangkan menghadapi ujian tanpa belajar, Jelas bukan suatu sikap yang bertanggungjawab, Namun merupakan wujud dari sikap pembalas. Memang tindakan iman pada umumnya mengandung risiko, Tetapi justru disitulah iman seseorang diuji. Hanya saja, Risiko yang diambil karena tindakan iman, Bukanlah tanpa dasar, Namun beralaskan pada firman Tuhan, Dan keyakinan bahwa Tuhan dapat diandalkan. Hal yang samalah dengan orang yang bersikap kreatif. Di dalam kreatifitasnya, Seperti yang telah kita bahas tadi, Yang bersangkutan berani mengambil langkah di luar kotak kemapanan, Alias berani menempuh risiko. Singkat kata, Tindakan iman yang membuahkan kreatifitas, Tidak terlepas dari keberanian untuk mengambil risiko, Demi mewujudkan harapan. Hal ini dapat kita lihat dalam diri keempat orang tadi. Di dalam iman mereka tidak menyerah kepada kesukaran, Dan secara kreatif mereka mencari jalan keluar, Yaitu dengan membongkar atap rumah tempat Yesus sedang berada. Jelas ini merupakan suatu tindakan yang sangat berisiko, Karena tentu sang pemilik rumah yang atapnya dibongkar tersebut, Tidak akan menyambut tindakan mereka dengan senang hati. Coba bayangkan kalau saudara yang menjadi pemilik rumah tempat di mana Yesus saat itu sedang berada. Kerumunan orang banyak yang datang dan menjejali rumah saudara itu pun, Tentu mengakibatkan hati saudara merasa kurang nyaman. Karena bisa jadi, perabotan rumah saudara menjadi berantakan, Karena orang yang berjejal memenuhi rumah saudara. Terlebih lagi, sementara saudara duduk mendengar apa yang Yesus ajarkan, Mendarak saudara mendengar atap rumah saudara dibongkar oleh orang tanpa seizin Anda. Kira-kira apa tanggapan saudara terhadap tindakan orang-orang yang membongkar atap rumah tersebut, Akankah saudara menyambutnya dengan gembira? Berarti tindakan membongkar atap seperti yang dilakukan oleh keempat orang tadi, Merupakan suatu tindakan yang penuh dengan risiko. Hanya saja patut dicatat, Bahwa mereka bukan bertindak karena nekat, Namun karena iman. Mereka bertindak atas dasar keyakinan, Bahwa upaya mereka untuk mewasi orang lumpuh kepada Yesus, Tidak akan sia-sia. Mereka yakin, Bahwa Tuhan Yesus pasti mau dan mampu, Untuk menyembuhkan orang lumpuh yang mereka usung. Memang seperti yang menjadi iman mereka, Tindakan yang berisiko yang mereka lakukan, Tidaklah sia-sia. Karena sebagaimana yang ditulis di ayat 5, Yesus sangat menghargai iman keempat orang tersebut. Iman yang membuahkan kreativitas dalam diri mereka. Penghargaan yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus, Dengan mengampuni si orang lumpuh yang mereka usung dari dosa-dosanya. Dan lebih jauh, Di ayat 11-12 dicadat, Bahwa Yesus menyembuhkan yang bersangkutan. Patut dipahami, Bahwa tidak semua kreativitas, Pasti merupakan cerminan dari iman. Sebab ada berbagai hal, Yang dapat mengakibatkan orang berpikir dan bertindak secara kreatif. Namun yang pasti, Orang yang penuh dengan iman, Akan mampu berpikir secara kreatif. Seperti keempat orang tadi, Iman mereka kepada Tuhan Yesus, Telah memantik kreativitas dalam diri mereka. Alhasil, Mereka bersikap tidak menyerah kepada rintangan, Berpikir di luar kotak kemampanan, Dan berani mengambil risiko, Demi mencapai harapan. Demikian pula, Jika tidak semua kreativitas, Akan mendatangkan keberhasilan, Maka kreativitas yang merupakan buah dari iman, Tidak akan berakhir dalam kekecewaan. Lihatlah kreativitas yang merupakan dampak dari iman keempat orang tadi. Kreativitas karena iman tersebut, Mengakibatkan bila sebelumnya mereka datang dengan mengusung si orang lumpuh, Sekarang mereka pulang berjalan secara bersama-sama, Dengan yang bersangkutan. Kalau sebelumnya mereka datang dengan iman dan pengharapan, Sekarang mereka pulang dengan iman yang diperteguh, Dan hati yang limpa dengan sukacita. Sukacita, Karena Yesus telah menyembuhkan si orang lumpuh tersebut, Baik secara jazmania maupun rohania. Yaitu dengan membebaskan yang bersangkutan dari kelumpuhannya, Dan mengampuni orang tersebut dari dosa-dosanya. Patut saya sampaikan, Bahwa sesungguhnya kasih dan kuasa Tuhan Yesus, Tidak pernah berubah. Namun tetap untuk selama-lamanya. Kalau dua ribu tahun yang lampau, Sebagaimana yang dicatat dalam Markos Pasal 2 ayat 1 sampai 5, Yang telah kita baca tadi. Ia mau menghargai iman dari orang yang berharap kepadanya. Demikian pula di masa kini, Ia tetap mau dan mampu untuk melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, Apapun kesukaran yang sedang suruh hadapi, Tak perlu suruh berputus asa. Mari bangkit dan membangun pengharapan di atas dasar yang teguh, Yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Dia dapat diandalkan. Sekarang saya mengundang saudara, Untuk mengusung harapan anda kepadanya, Di dalam doa dengan iman. Melalui berpegang keberafirmannya, Kita menyongsong hari esok, Yang penuh dengan pengharapan. Karena kita yakin, Bahwa di dalam Tuhan Yesus, Senantiasa ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kasih dan kuasamu tidak terbatas. Kesetiaanmu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Karena itu kami percaya, Engkau selalu dapat diandalkan di segala keadaan. Dengan berpegang pada janji dan firmanmu, Kami menatap hari esok tanpa ragu, Tanpa berputus asa, Tanpa khawatir. Karena percaya, Kalau Tuhan yang menyertai kami, Kami menyongsong hari esok indah, Seperti yang kau rencanakan. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Karena itu Tuhan Yesus, Kami menyerahkan hidup, Harapan dan masa depan kami ke dalam tanganmu. Dengan percaya, Di dalam Yesus, Ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, Dengar seruan dari anak-anakmu. Karena engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan harapan dari mereka. Ulurkan tanganmu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Membuka jalan di saat dia ada jalan. Membuka pintu tepat pada waktunya. Karena pertolonganmu tidak pernah terlambat. Engkau selalu menjadikan segala sesuatu indah seperti rencanamu. Tuhan Yesus, Ulurkan tanganmu yang memulihkan. Tanganmu yang menyembuhkan. Tanganmu yang memberi jaminan akan hari esok. Kepadamu ya Tuhan Yesus, Kami menyerahkan hidup ini. Masa depan yang kami akan lalui. Bersama dengan Tuhan Yesus, Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama dia segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Di saat badai bergeloran, Ku akan terbang bersamamu. Bapak kau Raja, Arta Sesta. Ku tenang sah, Kau alamku. Di saat badai bergeloran, Ku akan terbang bersamamu. Bapak kau Raja, Bapak kau Raja, Arta Sesta. Ku tenang sah, Kau alamku. Ku tenang sah, Kau alamku. Bapak ibu saudara sekalian, Berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir, apalagi berputus asa karena Tuhan mampu dan akan menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu, pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui tiga cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita tutup ibadah kita saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan. Kami mengucap syukur untuk firman yang senantiasa menguatkan kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya, Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi setiap pergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memegang tangan kami melewati setiap pergumulan-pergumulan itu, Tuhan, dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah dan akan diberikan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan. Dan saat ini kami minta berkat-Mu atas umat-Mu, Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah dalam seluruh kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati seluruh apapun yang mereka kerjakan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi namamu saja. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, setakasihkan dunia daripadamu, mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seruhkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Salah kuasa tunjuk dalam namanya. Dari luar biasa, perkasa kuliah. Yesus nahi atas segala nama. Yesus nahi atas segala nama. Tonnya..... Lalu luar biasa, perkasa kuliah. Kepasa kuliah. Sangat naik atas segala nama. Yesus nahi atas segala nama. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton